Halo teman-teman youtube semuanya, welcome back to my channel Balik lagi di channel gue, yaitu kita si O Oke ketemu lagi bareng si O disini Gak lama gak bikin video review teman-teman Di video review kali ini gue bakal kembali lagi mereview part keduanya Dari Maybelline Superstay Matte Ink Lipstick ataupun Lip Cream Kalau sebelumnya gue pernah review disini untuk set yang ada disitu Sekarang gue bakal mereview untuk set yang baru yang gue punya Yaitu 4 set kayak gini Ini rata-rata adalah set yang paling kayak disukain oleh Maybelline lovers Kayak cepet banget shout outnya gitu Agak susah juga sih waktu nyarinya Kadang kalau sekarang lagi gampang sih ya teman-teman Apalagi kalau lagi diskon, susah banget teman-teman Nah kalau kalian yang belum tau, Lip Cream Maybelline itu banyak banget disukain Kenapa? Karena ini tuh awet banget, super awet Kayak superstay dan gak gampang ilang teman-teman Dan ya gue akuin ini adalah satu-satunya lip cream yang paling awet yang gue pake Walaupun ternyata di gue tuh gak se-awet itu juga sih Maybelline ini Karena gue emang tipenya orangnya makannya bar-bar ya teman-teman Cuman kalau di teman gue, soalnya suka joinnya sama punya gue Jadi dia awet banget sampe kayak dia pernah komen Lip cream gue awet banget sih gue sampe susah banget ngebersihinnya Sedangkan gue kayak, ya gitu, kirain gue tuh emang Ah ternyata bang Maybelline Soalnya kalau di gue tuh ya emang tetep kehapus sih Walaupun gak kehapus semua kayak Gak kayak gue pake lipstick yang lain aja Cuman emang ini lebih kayak stay banget Ternyata setelah gue perhatiin teman-teman Ternyata emang gue aja makainya itu kayak orangnya kalau makan itu suka Bar-bar banget Jadi walaupun se-awet-awetnya lipstiknya Kalau kalian makannya tipenya kayak gue, bar-bar banget Kayaknya bakal tetep kehapus sih Walaupun emang gak langsung ilang semua sih Enggak, cuman tetep aja kayak ada yang ilang di beberapa titik Apalagi kalau di tengah sini Mungkin kalian ada yang kayak gue gitu Tapi tetep aja Selama lip cream yang gue pake yang paling awet emang Maybelline ini Dan ini tuh sekarang jadi kayak lip cream favorit gue genget gitu loh Gue lagi ngolek sih Maybelline ini teman-teman Karena emang seenak itu Makenya pun nyaman kayak gak terlalu berat sih Sekarang gue tuh udah punya sekitar 8 atau 9 set di rumah gue Jadi Maybelline Lovers beneran ini Jadi langsung aja gue bakal review Untuk 4 set kali ini yaitu Kayak single pun langsung ini doang juga cantik Soalnya warnanya itu kayak apa ya Warnanya itu pink, pink nude gitu lah Jadi kalian liat aja Bibir gue kan termasuknya hitam ya teman-teman Jadi ya gitu lah Ini dia Sebenernya pribadi gue sendiri pake lipstick warna ini tuh sebenernya udah bagus sih Kalo menurut gue walaupun satu warna Cuma ya Menurut pendapat orang-orang yang melihat gue waktu pake lipstick ini Menurut orang-orang yang udah ngeliat gue pake lipstick ini kalo satu warna Itu katanya pucet Tapi kalo menurut gue sih bagus Kayak bisa nutupin yang garis hitam gak sih Bibir gue kan hitam disini jadi kekutupan Kalo kalian nanya kalo di ombra ini tuh bagusannya pake warna apa Sebenernya ada dua Yang pertama yang warna ini sama merah Terus yang kedua yang sering gue pake sama nomor IG55 Gue kira ini tuh warnanya itu merah Mau merah gelap itu ternyata ini tuh agak coklat Gitu loh Gak coklat banget sih gak kaya nomor 70 juga Kayak gini Keringat gue Udah lah ini mah video bercampur suara orang mandi dong Oke yang kedua Nah kalo tadi gue udah mereview untuk setting nomor 65 Sekarang gue bakal mereview untuk nomor yang ini dua sepuluh Sebenernya yang mau gue review ini rata-rata itu kayak udah favorit orang-orang sih ya Dua sepuluh ini juga warna yang paling di favoritin banget untuk pecinta Maybelline Lip clean Maybelline Sini banyak Maybelline Maybelline Entertainment Lo sepuluh itu warnanya tuh kayak lebih pink tapi ke peach gitu Tadinya tuh gue tuh agak aneh sih sama warna ini Kalo gak dikasih tau sama temen Tertanya ini tuh warna yang paling bagus Dan paling kayak banyak yang pake lah istilahnya Dan gue pertamanya nyoba punya temen gue Dan tadinya gue pikir itu Kayak gak terlalu cocok di bibir gue Tapi ternyata waktu itu tuh ada yang salah Gue makainya kebelan coba Kayak Neng Buruk banget gitu loh di bibir gue kayak tebel Buruk Jadi rasanya agak aneh Tapi ternyata setelah gue pake kedua kalinya Gue minta lagi besoknya Itu bagus Akhirnya gue beli dua sepuluh Dan ternyata pas gue liat reviewnya pun di Youtube itu banyak banget yang pake ini Nah Us Ini di bibir hitung loh temen-temen Tapi warnanya bisa Sebagus ini Wow Beneran kayak udah mau abis Beneran Kalau ini khusus ini gue tuh gak pernah di namanya Kayak di ombre sih Gue cuma pake satu doang Soalnya warnanya Bagus banget enggak sih Cantik loh Thank you for my friends is my Dia memperkenalkan warna ini Gue dan gue tuh suka sekali Thank you Ngomong-ngomong tadi gue Kalau ini gue gak mau ombre Soalnya udah bagus Cantik banget Kalau kayak gini doang Oke Selanjutnya Nomor berikutnya Set berikutnya temen-temen Hari ini gue bakal mereview Empat set temen-temen Dan ini yang set ketiga Gue bakal mereview set nomor ini Ayy kotok Kotok Satu tiga puluh yaitu Self Starter Ancoy Kalau menurut gue Self Starter ini Lebih mirip ke dua sepuluh Cuman kayak agak Lebih berwarna banget Warnanya kayak lebih keluar Dan ini pun gue gak pernah namanya Omre Kalau nomor ini Dan sebenernya ini Nomor yang jarang Lupa kakai sih sekarang Nah Yap Ini agak nyala Lebih tepatnya ya Kayak nomor dua sepuluh Tapi lebih ke Ada Ahanya ya Intinya warnanya lebih keluar Wow Agak bener banget ya Sumpah Temen-temen Gue kemarin-kemarinnya Itu tuh gue tuh Lebih pede Kalau pakai lipstick Yang lebih agak Muncar gitu lah Warnanya kayak lebih keluar Kalau dulu Nah sekarang Semenjak gue kenal Maybelline Gue tuh kayak lebih suka Warna nude nude gitu loh Pakainya Dan kalau gue Pakai warna kayak gini Kayak Warna yang lebih keluar Gue agak kayak Aneh gitu loh Soalnya selama ini Gue pakainya yang warna nude terus Aneh gak sih Kayak Gue kayak Kayak Pemain antagonis di RCTI Gitu loh Iya gak sih Saya akan rebut Harta kamu Oke Gelak banget gak sih Gak liatnya Hmm Gak bakal Oke Oke Yorobun Kita masuk ke set yang terakhir Yang hari ini Bakal gue swatch Depan kalian Yaitu nomor 355 Warna shaker Jelek gitu loh Ternyata warnanya pun coklatnya tuh coklat yang bagus gitu loh Dan kalau dipakai nih Hmm Hmm Divert Sangat-sangat berbeda Oh wow Kayak jangan Bagus kan Jadi walaupun ini dipakai single Tetep bagus Apalagi kalau kalian makanya tuh tipis Jadi gak usah kayak tebel-tebel gitu loh Warna tuh kayak Lebih ke merah Batak sih ya Kalau kata gue Agak merah Ke orange Dikit Dan gue suka sih Ini warnanya Kayak masih nyambung sih sama kulit gue juga Skin tone gue Setuju gak Ini dia nomor 355 Shaker Nah gimana temen-temen Itu dia review gue Untuk kedua kalinya Soalnya waktu itu Gue pernah review sekali Tentu aja dengan set yang berbeda Jadi kalian boleh Kalau cari referensi Buat beli Maybelline yang cocok buat kalian Kalian juga bisa Tonton video yang satunya Atau kalau set yang disini Gak ada gitu loh Kalian tau gak sih Warna merah Vampir yang di Lipstick apa tuh Implora kayak gitu lah Kayak gitu Gue pengen nyaringnya yang kayak gitu Kalau kalian tau Komen di bawah ya Gue pengen coba banget Kayak buat Nanti gue ombre gitu loh Jadi kalau kalian nemu Ataupun kalian mau rekomendasi Cobain set yang lain Komen di bawah Dan di next video Gue bakal kasih tau My favorite shade Dari lipstick Maybelline super style Matte lipstick ini Matte ink lipstick Ih ulang Jadi kalian Tunggu aja videonya Mungkin Minggu depan Ya soalnya kan gue cuman Bisa take video Kayak gini tuh Cuman satu minggu Sebenernya Soalnya Aing kerja coy Jadi ya Harap gak lalu Oke Terima kasih yang udah nonton Badar 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 selamat menikmati